Aparat TNI menangkap seorang pria diduga anggota organisasi Papua Merdeka yang hendak melintas ke Papua Nugini. Pria bernama Yusak Pagage tersebut hendak melintas ke Papua Nugini melalui PLBN Skol, Kota Jayapura, Papua pada Kamis 8 Juni 2023. Badan Satgas Yonif 132BS Mayor Infantri Zulfikar mengungkap prologi ditangkapnya Yusak. Menurutnya penangkapan bermula ketika Yusak Pagage membuat keributan ketika berada di pos imigrasi PLBN Skol. Dirinya tidak mau mengikuti prosedur untuk masuk ke Papua Nugini. Yusak kemudian dicurikai sebagai anggota OPM yang masih aktif melakukan propaganda melalui media sosial. Setelah tidak dapat melintas, Yusak Pagage kemudian pergi ke arah Kota Jayapura. Namun ketika berada di kawasan kampung Skomoso, anggota TNI kembali menghentikannya. Yusak mencoba melawan namun yang bersangkutan berhasil diamankan dan dibawa ke pos Muara Tami. Saat diselidiki, Yusak Pagage adalah mantan Sekjen Tapol-Napol TPN-OPM dan aktivis kemerdekaan Papua yang menyebarkan bendera bintang kecora. Yang juga merupakan anggota OPM aktif yang mendeklarasikan perundingan kemerdekaan Papua kepada Presiden Joko Widodo pada 18 April 2023.